Halo semuanya, selamat pagi Hari libur, asiknya kita ke tengah laut Kita mau mancing ya Jadi kali ini abah mau mancing ikan yang sangat jarang banget dipancing Ikan apa itu? Nah simak terus dong sampai habis videonya abah ya Yang jelas kali ini abah mau ke tengah laut Buat cari segrombolan spotnya ikan hiu paus Di grombolan ikan hiu paus itu nantinya ada salah satu ikan yang sangat jarang banget dipancing Sebelum kita mancing, abah mau tes kamera dulu nih Tahan air gak? Coba ya Aduh udah gak sabar ya Oke ini kita sudah dekat spotnya yang hafal yang nakkoda kapalnya ya Kalau ada sih gak hafal laut, tengah laut kayaknya sama semua deh Oke ini mesinnya harus dimatikan ya Jadi biar kita gak mengganggu dan ikannya gak pergi Tetap disitu, mesinnya kapal harus dimatikan Jadi kita ini sisa tenaga dari baling-baling aja Nah itu udah kelihatan ya Udah kelihatan ikan hiu paus ya Atau biasa disebut world shark kalau bahasa inggrisnya Atau rinsodon typus kalau bahasa ilmiahnya ya Jadi ini Kita lihat gedenya seberapa ya Yang jelas kita gak mungkin mancing hiu paus ya Kapal kita bisa kebalik Gede banget serius Jadi kita nanti akan lempar kail di sampingnya Jadi jangan di depannya ya Kalau di depannya takutnya ntar ketelan sama hiu pausnya ya gak Jadi kita kalau mau lempar kail kecil Umpannya udang Kita lempar di sampingnya hiu paus Ini yang nyangkut kail Ada dua sekaligus Ikan remora Kalau orang inggris bilangnya sacrifice ya Dapet dua nih sekaligus Mantap Hilang sudah rasa penasaran abah Akhirnya kita dapet ikan remora Ayo kita lihat lebih dekat ya Oke Jadi dua ikan ini Nanti akan kita lihat Bagian yang nempelnya itu sebelah mana gitu ya Kalau yang abah lihat kan Biasanya kepalanya itu nempel Terus bagian ekornya itu kayak gerak-gerak gitu Siripnya ngatur kanan-kiri Kanan-kiri ngikutin gerakannya ikan gitu ya Tapi yang digunakan menempel Ternyata kepalanya Di balik kepalanya Tuh Itu yang dipegang-pegang tuh Itu ternyata ada semacam kayak hisapan gitu Jadi kayak Apa ya Kayak ventilasi-ventilasi cendela gitu Model kecil-kecil-kecil gitu Itu ternyata bisa menghisap loh Tuh Ini bisa nyedot ya Tapi ikan remora tetap makannya dari mulut depannya Bukan dari atas ini Di atas kepalanya ini hanya berfungsi untuk menghisap aja Jadi dia bisa pegangan di ikan-ikan besar Jadi kalau ada sisa-sisa ikan kecil Sisa-sisa udang yang dimakan sama hiu paus tadi Si ikan remora tinggal mangap aja gitu kan Yang gak kemakan sama hiu paus Dia makan deh Kayak tadi contohnya Temen abah lagi ngelemparin umpan udang kecil gitu ya Di sampingnya hiu paus Kan di sampingnya Jadi gak kena hiu pausnya Yang kena adalah ikan remoranya Gitu triknya Hiu, hiu, hiu Hiu, hiu, hiu Hiu, hiu, hiu